Sedih banget kalo ga mau dipedal, karena fobia Terus nanti gimana hubungannya ke depan? Pake sarung tangan? Enggak Halo ketemu lagi di Curhat Kali ini saya Keisah Fori ditemenin sama Nikita Nikita ini salah satu alumni dari Lovable Lady Lovable Lady kapan ya? Juni 2017 Juni 2017, jadi belum gitu lama ya? Oke, nah kali ini kita bakalan jawab beberapa pertanyaan dari temen-temen semua Jadi kemarin kita udah kasih tau di semua sosial media Eh silahkan buat yang punya pertanyaan Kasih tau disini nanti kita bakalan jawabin semuanya Oke, nah kali ini Yang pertama nih ini pertanyaannya menarik nih gimana Nik? Yang pertama, kami sudah saling sayang Dari awal kami sudah menjadi diri kami sendiri alias gak pernah pake jain Enggak pake jain Kami merencanakan untuk menikah setelah saya lulus sarjana Tapi calon papa mertua saya ternyata memiliki pekerjaan yang dilarang agama Waduh Jadi, mainstream keluarga pacar saya berasal dari uang haram Waduh Bagaimana saya harus bersikap, terutama ke mama saya sendiri Apakah saya harus selamanya menutupi hal itu And act like nothing happen Mengingat calon papa mertua saya Orang yang keras kepala dan ikumi Ini cukup menarik nih Jadi, gimana Kalau misalnya camer kamu ternyata Punya pekerjaan yang mungkin ilegal kali ya Gimana nih? Kalo menurut saya balik lagi dari hubungan berdua ya Antara aku dan dia Udah seberapa serius atau enggak Iya Seberapa dalam Dalam disini maksudnya Dalam tamudra Walaubah demanerjang Tetap teguh, tetap bersama Istilahnya nekat atau enggak ya Karena kan bisa jadi Enggak disetujuin orang tua nih Apakah tetap nekat mau maju apa enggak Kalo misalnya enggak disetuju Kayaknya dia udah cerita nih sama mamanya ya kan Mungkin mamanya nanya Emang kerjaan orang tuanya dia apa gitu Dia jawab ya apalah mungkin Dia punya pabrik bola gitu kan Pabrik bola Menurut nilai kita gimana? Kalo menurut aku sih Bisa mungkin kita enggak bohong ya sama orang tua Buat apa sih menutupi Karena apa yang kita tutupin juga Ntar pada akhirnya tahu Apalagi kan ini nanti bakal jadi orang tua sendiri Dan kita yang paling ngerti Orang tua kita sendiri kan ya Jadi kalo bisa diceritain langsung Bagaimana reaksi nya kamu kan kira-kira Bisa tahu ya Apakah bakal panik, bakal histeris, bakal moarang Atau langsung keras melarang Atau memikirkan bersama-sama Nah jadi kalo kira-kira Mama kamu yang modelnya yang keras atau yang strik Ya pelan-pelan Kalo bisa jujur aja Tapi pelan-pelan mungkin ketemu dulu Makan bareng dulu Kalo udah ketemu dan ternyata Orang tuanya saling Gak akrab Aling seneng ya Mungkin pas diceritain juga Gak terlalu melarang Beda kan kalo kayak gak pernah ketemu Pasti bawaannya negatif gitu Biasanya lebih Lebih Oh ya gapapa lah ya Gak apa-apa asal Apa? Hati-hati aja Atau cara yang paling efektif nih mungkin ya Saya ada cara yang paling efektif nih ya Kalo memang betul ternyata dia Kerjaannya ilegal Berarti kita anggap berarti tajir dong ya Udah susah-susah Udah susah-susah ilegal gak tajir lagi Karena ilegal berarti kita bilang Bisa jadi tajir gitu Kalo tajir ya sudah Dateng aja ke rumah mama kamu Bawa koper duit Iya gak? Bener Bener juga Rasanya hampir gak mungkin ditolak Ya gak? Kita lanjut nih ke pertanyaan yang berikutnya Coach Aku mau curhat Jadi gini Aku punya pasangan Perempuan Dan kami udah menjalin hubungan selama 3 bulan Suatu hari pas kami komunikasi Dia bilang risik kalo harus pegangan tangan pas jalan Atau peluk pinggang pas boncengan motor Soalnya dilihat banyak orang Berhubung Aku itu sukanya pegang tangan kalo lagi jalan Kita jadinya berdebat disitu Dan dia tipenya Orang yang iris bilang kata cinta pas diset Katanya semakin iris Bilang itu semakin berkesan kata-katanya Gimana ya Coach pendapatnya? Terima kasih sebelumnya Jadi Si ceweknya Risik kalo digandeng ya Gandeng Kalo dipegang pinggangnya kalo pas lagi jalan Padahal cowoknya ini mesra tipenya ya Kalo ini kita sendiri Sukanya yang mesra Atau yang cuek Jalan duluan gitu Saya suka disayang Berarti suka yang mesra dong Digandeng seneng berarti ya Seneng Bahkan memang di kelas loveable lady juga Diajarin memang jangan takut untuk PDA kita sebutannya ya Public display of affection gitu Untuk menunjukin bahwa kita suka atau sayang sama pasangan kita Nah kalo dalam kasus yang seperti ini nih Ada dua nih berarti nih si ceweknya bisa jadi Yang pertama sebenernya suka tapi malu Malu Karena belum biasa nih Mungkin belum pernah pacaran juga sebelumnya Misalnya Atau sama pacaran yang dulu juga gak begitu Jadi kalo misalnya yang memang suka tapi risih dan malu Itu mah gampang Tinggal dibilangin aja Ya ini kan aku menunjukin aku sayang sama kamu Dan kita startnya pelan-pelan Iya jadi misalnya gak mau digandeng Ganteng-kelingking aja dulu Gimana ganteng-kelingking Gimana ganteng-kelingking Gini 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 Kalo gini gak malu dong Jadi mulainya dari pelan-pelan Nanti baru ganteng Jangan ranggul dulu Abis ganteng dia oke Baru ranggul Ada step-stepnya Kalo memang ternyata dia sebenernya suka Cuma malu dan risih Nah yang kedua ini nih yang susah nih Ada memang Sebagian kecil orang itu Dia punya semacam Fobia Dengan sentuhan Jadi bukan berarti dia Gak suka sama pasangannya Untungnya aku gak pernah nemuin ya ko Waduh iya untungnya Iya Memang sedikit sih yang begitu Gimana kalo gak mau sedang Nah Karena fobia Terus nanti gimana hubungannya ke depan Pake sarung tangan Gak Gak Pake sarung tangan gitu Oke Memang ada orang-orang ya Bagian kecil lah gitu Fobia sentuhan Atau Dia punya kayak semacam Ketakutan Bahwa nanti ada Ada kuman Atau apa gitu Ada Gitu ada Ya Mudah-mudahan Bukannya tipe yang itu ya Tapi Maksudnya Kamu jangan maksa Ya Kewe paling gak suka dipakta ya Gak suka Oke Maunya pelan-pelan Tapi Oke Jadi Coba diobrolin dulu nih Sama Pacarnya Dicaritahu dulu Dia yang mana nih Hubungan kan juga baru 3 bulan Jadi paling masih pendekatan Oh Si cowok sukanya apa Si cowok sukanya apa Kalo emang gak suka dipegang atau apa Ya diomongin Baik-baik Diomongin Kenapa gak sukanya alasannya apa Iya betul Risihnya karena apa Kalo risih Ternah tempat umum Coba dibawa Coba jalannya Misalnya Tempat yang agak sepi Masih risih gak dia Coba ya Cobanya gitu Mungkin Dari parkiran Dari parkiran Kita turun mobil Coba dipegang tangannya Masih risih gak Masih risih gak Masih risih gak Sepi ya Cuma ada satpam ya Iya CCTV atau Cuma CCTV Iya Mungkin dia takut yang nonton CCTV-nya Tapi kita orang Atau ada kemungkinan ketiga nih Apa tuh Bisa jadi memang dia gak nyaman Sama kemungkinan Indonesia Exactly Bener banget Jadi dicari tau tuh Tadi ada tiga kemungkinan ya Kalo misalnya yang ketiga Kalo ketiga ya Ya sudah Orang masih tiga bulan INCO Mendingan Mendingan Kalau itu sudah bisa Sudah bisa aja Karena buat apa Dan ini semua bisa ketahuan Dengan cara Ngobrol ya Komunikasi Kenapa Ditanya Jangan marah Jangan berantem Jangan malah Kok kamu gak mau Biasanya kebanyakan Kebanyakan malah berantem kan Karena kok Kamu gak gini Kok kamu gini Akhirnya kesannya mungkin Menuntut ke dia Iya Kalo udah ditutup Kalo udah dipojokkan Orang pasti Marah Pasti marah Dan biasanya gak suka Jadi Diajak ngobrol Ngobrol Sabar Oke Kita masuk nih Pertanyaan yang terakhir Gimana nih Jadi gini Gue dengan calon saya Yang udah Gue dan saya Iya jadi bingung ini Gue aja kan ya Gue yang udah jalan 8 tahun Januari tahun 2018 ini Which is Tahun 2017 Adalah tahun yang new Alias tahun penempaan dengan penderitaan banget Ceritanya Batal menikah dua kali Pertama Rencana menikah Juli 2017 Batal karena ayahnya meninggal sebelum hari H pernikahan Wah Yang dari sana I found the fact That she already cheating on me For several months I'm still counting Waduh Kedua Rencana nikah 17 Desember 2017 Yang batal Dibatalkan oleh pihak keluarga saya 30 November 2017 Atau sekitar 18 hari sebelum hari H Aduh Dan terus dia koma Dan terus stop Iya Gantung ini ceritanya ini Be continued Kenapa batalin keduanya Gatau juga kenapa Terus juga kelanjutannya sekarang gimana Apakah masih lanjut Apakah udah putus Atau gak mau Ini gak gini Yang menanyanya gak jelas ini Ya Ini seperti antara dia mau nanya Atau mau curhat Curhat Lebih kecurhat Mungkin lebih kecurhat kayaknya Ya Sambil curhat Sambil nangis-nangis kayaknya Dia ngepek ini kayaknya Dua kali batal muka Padahal yang pertama Udah ketahuan Cheating Dan yang kedua dibatalin Dari pihak keluarga Gimana Gimana nih Kalau misalnya Udah mau married Ketahuan ternyata dia selama ini Cheating Ya bersyukur Bersyukur Buat apa Hubungan itu dilanjutkan Ketika memang Pasangan itu Sisi Oke Kalau misalnya masih bisa dilanjutkan Dan Pihak laki-lakinya Memang Memang nyesal gitu ya Nyesal karena Jilaf Atau Atau lain-lain alasannya Untuk yang bisa dipertahankan Bisa dipertahankan Oke Tergantung kondisi Jadi Bersyukur Karena ketahuannya Sebelum Nika Iya Karena Kalau udah nika Masalah jadi lebih berat lagi Betul Wah ini hebat nih Bersyukur loh katanya Kalau tau pasangan Kelibu Iya Bersyukur loh Ini hebat ya Ini mindset yang harus ditanamin Buat temen-temen juga Bersyukur karena Ketahuan itu berarti Kita bisa Apa Memperbaiki Atau bisa Karena ketahuan jadinya Kesempatan untuk Ngobrol Untuk cari tahu Kenapa Mau gimana hubungan kita Karena kan kita ini mau nikah Ini hubungan yang Barat gak main-main dan sakal Betul Dan bersyukur juga Ketahuan Karena Bisa Dikat Kalau memang perlu Iya Oke bro Karena ceritanya komplit Jadi kita gak bisa Kasih saran yang Akurat Tapi Dari sini Kita bisa tahu bahwa Kalau memang Dari sejak awal Sudah sulit ya Sudah banyak tantangannya Lebih baik Jangan dipaksakan Untuk Menikah Karena apapun dipaksakan itu Gak baik Dari awal aja kayaknya Udah susah Banyak resistensi Banyak Banyak rintangan Banyak konflik Dan segala macem Setelah menikah dijamin Malah tambah Malah tambah Malah tambah Iya Kalau saya boleh bilang Perkalian itu Eh pernikahan itu adalah Pengalian Ya Pernikahan itu adalah pengalian Bukan Minus Banyak orang berpikir bahwa Setelah menikah akan Minus ya Apa namanya Masalah Masalahnya minus Salah Pernikahan itu adalah Perkalian Jadi kalau misalnya Sebelum menikah Sudah banyak masalah Akan berkali-kali lipat Tapi sebaliknya nih Kalau misalnya Sebelum menikah Udah happy Udah lancar Happinya juga bakal Meningkat Berkali-kali lipat Oke Thank you Kita udah bahas 3 pertanyaan ya Thank you banget semuanya yang udah nonton Oke buat kamu yang punya pertanyaan Langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar Boleh ya Sambil curhat juga boleh ya Panjang lebar Boleh cerita semua Kehidupan boleh ya Tentang mantan 1 Mantan 2 Mantan 3 juga boleh cerita semua Oke nanti kita bakalan bahas Di video-video berikutnya Dan kalau misalnya kamu mau jadi co-host Kayak nih kita disini Nemenin coach Untuk ngobrol Dan komentarin hidup orang Silahkan email juga Yang ada disini Kita bakalan Ketemu lagi berikutnya KelasCinta.com Love Better Live Better Tambah Mereka 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 selamat menikmati